Sekretaris Pemkot Eka Rikarino memimpin rapat pencegahan stunting. Rapat ini dalam rangka mempersiapkan verifikasi lapangan dan pemaparan penilaian stunting pada 21 Mei mendatang. Dikatakan PJ Sekretaris Pemerintah Kota Bengkulu Eka Rikarino, di tahun 2024 pemerintah kota Bengkulu menargetkan zero stunting. Target ini bukan tanpa alasan karena di tahun 2023 pemerintah kota sudah mendapatkan apresiasi dan bisa mencapai target dalam menurunkan satu digit angka stunting. Dari 12,9 persen menjadi 6,7 persen. Ditambahkan PJ Sekret langka-langka dalam menurunkan angka stunting ini mulai digalakkan Pemkot seperti memberikan intervensi terhadap pasangan calon yang akan menikah dalam mengecek kesehatan mencegah stunting hingga memberikan gizi kepada calon bayi. Pemkot juga akan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memberikan intervensi menekan angka stunting di kota Bengkulu. Seperti peran serta basnas kota dalam memberikan bantuan berupa suplemen gizi kepada warga. Jadi gini ya, kita ini kan untuk yang 2024 ini akan dilakukan verifikasi lapangan dan paparannya. Besok, verifikasi lapangannya paparannya tanggal 21 Mei. Fokusnya adalah bagaimana cara kita menurunkan stunting selama ini. Kita kan dari 22 persen, 12 persen sekarang jadi 67 persen. Itu langkah-langkah yang lebih menjadi pemakanan kita sehingga kata indah tadi menuju ke zero stunting. Tapi kita optimis kota di tahun ke depan bisa zero ya? Insya Allah ya, insya Allah. Bertahap. Apa yang masih perlu kita tingkatkan secara sejati-jati? Iya, itu ya berarti penyeluruhan ya terhadap yang potensi terhadap pasangan-pasangan calon pengantin, terus ibu-ibu hamil, dan anak-anak yang di bawah umur 5 tahun. Terkemaksud kerjasama dengan buah-buah pemerintah, pasnas, segala macam tetap kita ini ya? Iya, tiga yang di luar APBD itu yang punya besar sekali. Itu cukup membantu juga Pak? Iya, membantu. Jadi artinya pihak di luar pemerintah juga berpartisipasi aktif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!